cek iya ada utang sama cek cek yu akhirnya cek yu ngomong sama cek mardian tadi akhirnya cek iya ini awak berduing tapi punya utang seharusnya nah nyambung mardian ngomong iya nih ya nah riba tadi tuh cerita riba umangan tadi tuh berarti masalah utang tapi kalo giliran pergi Masya Allah dandanannya ohhh cek iya nih ya pas dibuka isi tasnya korang gak loh hehehe cek iya utang sama cek yu akhirnya cek iya pas ditagih oleh cek yu oh iya mana kau nih galiran pergi cek iya ini ayo kato cek iya ini wui aku nih ngotak iya kau nah ini korang gak loh isi nak ganti duit aku nih ngapo kau cek ini ini ngapo kau iya biarlah gak lemak dikatui wong gitu nih kan penampilan nih harus apa namanya harus matching harus pantas walaupun kita udah punya tapi kalo pacak wong tuh taunya kita seseneng jangan buktinya nabi baik begitu masuk bulan rejem berdoa ya Allah berkati kami di bulan rejem berkati kami di bulan syambal dan sampaikan kami supaya besok melakukan ibadah di bulan romah di bulan romah bom jadi bulan remaja tempat kita tan tandu tandu ku bahasa jambu terlalu banyak nabi loh tempat kita nanem berkocok tanam di bulan rejem nah kalo kita nak nanem tentu kita harus punya lahan betul kan kalo nak nanem nanem pisang nak nanem nanem nangko nak nanem nanem nangko nak nanem nanem cempe cempe dah kalo nak nanem maka kita butuh yang namunya tanah kita butuh yang namunya lahan kalo kita sudah punya lahan maka kita harus siapkan itu lahan supaya bisa ditanem jangan mentang mentang ada tanah mentang mentang ada tempat langsung cucukkan tapi di bersih ke dulu disiapkan dulu tanahnya supaya siap untuk ditanem dan apa yang ditanem supaya subur tidak terganggu penyakit nah itu pun kita kita ini sudah punya lahan kita ini sudah punya tempat kita ini sudah punya modal modalnya apa badan kita ini lah modalnya kita untuk dekat dengan Allah modalnya kita untuk mendapatkan rahmat Allah ya kita punya badan ini lah kemudian kita juga dapat modal dari Allah berupaha hati nah kita pengen makmanu supaya di bulan Ramadan kita bisa banyak mendapatkan panen pahalo kita pengen dari mato kita dapat pahalo dari lisan kita dapat pahalo dari kuping kita dapat pahalo dari tangan kaki dapat pahalo dari seluruh anggota tubuh kita dapat pahalo dari hati pun kita dapat pahalo maksudnya makmanu ustad dari mato kita dapat pahalo di bulan Ramadan kita pengen mato ini kuat mato ini ku? kuat kuat apa? kuat untuk lama-lamu nyingo maco Al-Quran biasanya kan kita kan bagus lah 5 menit nah kalau nonton layangan putus nah kan kalau nonton sinetron tahan berjam-jam tapi kalau diajak maco Al-Quran 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 Lidah kita kalau pacat di bulan Ramadan tinggal mendulang pahalo tinggal dapat pahalo pahalo makmanu lidah ini mudah untuk diajak berzikir berzikir kita mudah untuk mengucapkan ashadu Allah ilaha illallah astaghfirullah nasalukal jannata wa na'udzubika minanar itu bacawan bukan dibaca habis tagawe baik bukan tetapi bacawan itu disunahkan oleh Nabi di setiap waktu di bulan Ramadan lagi masak untuk nyiapkan sahur maco lagi kita habis sholat subuh baco habis sholat duha baco nyapu rumah basuhan baju basuhan piring biasanya kan ibu-ibu itu ada yang modelnya habis sahur ditumpuk ke dulu piring basuhannya ada gak? ada gak? ayo yang kita ini yang mana? yang numpuk ke pun langsung basuhan? langsung nah langsung ada yang macam-macam ada yang ragam langsung dibasuhnya ada yang kaget tidur dulu tidur dulu pas jam sepuluh baru mulai bebasuhan nah maka kita pas jam sepuluh basuhan piring nyapu rumah dan seterusnya aktivitas kita bagusnya itu kita sambil berbacuan ashadu alla ilaha illallah astagfirullah nasalukal jannata wa na'udzubika minan nartigo kali allahumma innaka hafuhun tuhibbul afwa faafu anna tiga kali nah ini dibaca terus cuma kita nikan apa begar tidak tergerak membaca zikir tadi gara-gara satu karena mungkin kita tahunya cuma pas habis solat tarawek baik gitu maco itu atau dua kita tahu itu sunnah kapan dibaca cuma lisan ini tidak tergerak banyaklah ngece banyaklah ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat nah kenapa itu terjadi di bulan Ramadan disebabkan karena lisan ini tidak disiapkan untuk menyambut Ramadan dari mulai bulan Rejem dan seterusnya dan seterusnya kuping juga mah itu tangan juga mah itu kaki juga sekujur tubuh kita lohir dan batin seharusnya di bulan Ramadan itu tempatnya kita untuk mendapatkan banyak door price kalau ibu-ibu tidak melok shopee belanjo shopee shopee itu kalau tanggalnya mirip-mirip 22 2022 misalnya 1 1 2021 kalau 1 kalau 2 kalau sebelum H min 1 lagi nah ini besok loka banyak gratis ongkir dia joker bagi yang ibu-ibu kalau yang ibu-ibu-ibu jadilah omkir-ibu di enjau kenyunian nah ini disiapkan Ramadan seharusnya seperti itu kita banyak mendapatkan karunia Allah di bulan Ramadan kita banyak mendapatkan hadiah-hadiah dari Allah subhanahuwata'ala cuma kadang-kadang pas di bulan Ramadan awalnya semangat bukan main semangatnya amulamuken kendur sama kendur kendur eh kendur sama kendur apa beda kendur sama kendur eh kendur sama kendur nerepot lah kendur kendur gara-gara tidak siap makanya nabi ngajarkan nyiapkannya di bulan rejem makmano kita bersihkan siapkan kita punya lahan siapkan kita punya badan siapkan kita punya hati supaya bisa ditanem di bulan syakban disiram kemudian di bulan Ramadan tinggal kita petik daripada manfaat manfaat alias kita panen makonyo diajarkan oleh nabi diajarkan oleh para ulama jangan nanem-nanem dulu tetapi kita bersihkan tanah bersihkan tempat bersihkan badan bersihkan hati cara membersihkannya adalah banyak-banyak taubat banyak-banyak istighfar robbil firli warhamni watub alaiya 70 kali habis sholat subuh habis sholat maghrib habis sholat isya silahkan dipilih kapan waktunya bagusnya habis salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah kaki kita jangan berubah posisinya masih dalam keadaan duduk tahiyyat akhir atau bahasa Arabnya duduk tawar duduk tawar tawar rup apa duduk tawar rup itu duduk tahiyyat akhir war rup itu artinya bokong maksudnya bokongnya kita ditempelkan di lantai beda sama duduk iftiroj iftiroj itu duduk tasyahun awal atau duduk diantara duosu sujud iftiroj itu asalkatonya dari firosh firosh itu artinya kasur kenapa disebut duduk kasur karena kita menjadikan telapak kaki kiri kita sebagai bantalan untuk kita duduk duduk itu kan duduk tahiyyat akhir tahiyyat awal kan kita kaki kiri telapaknya kita jadikan sebagai ban bantalan bukan bentolan tapi ban bantalan nah ini jadi bagusnya katanya ulama habis sholat subuh kan disunahkan kalau di luar daripada bulan rejib kita untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhi hu yumitu wa huwa ala kulli syaihin qadir sebanyak sepuluh kali kaki ini mantep jangan pangsilo dulu jangan selunjuran dulu jadi mantep kaki baca itu sepuluh kali apa dia faedahnya insyaallah kata nabi dia akan mendapatkan pahalo seperti memerdekakan budak hamba sahaya sikuk sikuk budak hamba sahaya dia bebaskan nah kata nabi muhammad di dalam hadith lain siapa yang di dalam hidupnya memerdekakan hamba sahaya maka di akhirat dia akan dibebaskan dari jilatan api neraka Allah nah coba bayangkan sehari kita disunahkan oleh nabi untuk ngamal ke sunnah ini dua kali habis sholat subuh sama habis sholat maghrib jadi habis salam ibu-ibu yang kita hadir ini jangan kita langsung berubah posisi jangan langsung pangsir baca dulu ustaz kalau imam di masjid kami itu tidak berbacuan urusan dia urusan dia ustaz kalau di masjid kami ini ada bacaan tapi bacaannya lain tidak masalah dia bacaan lah kita bacaan dewek maco sunnah nabi ini berapa kali sepuluh kali kakinya masih dalam keadaan duduk tahiyat akhir nah ini di luar bulan rejem tapi kalau di bulan rejem habis salam jangan dulu baca itu bacalah robigfirli dulu robigfirli warhamni watub aliyah robigfirli warhamni watub aliyah resapi maknanya maknanya mako disunnahkan untuk menandakan kedua telapak tangan minta ampun sama Allah robigfirli ya Allah ampunilah aku warhamni ya Allah rahmatilah aku watub aliyah dan terimalah taubat taubatku buatkanlah aku menjadi hambamu yang selalu bertaubat robigfirli warhamni watub aliyah diulang sampai tujuh puluh kali kelar tujuh puluh kali baru baca la ilaha illallah dahullah syarikalah lahul mulku walau alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli sya'in qadir sebanyak sepuluh kah? sepuluh kali sengal kaki ustaz sengal kaki coboho dulu dibaca dulu insyaallah besok kita amal amalkan ustaz aku ini kaki ini kalau di tekupkan lama-lama itu kejeng semut nah makmano ustaz ya kalau yang sudah tua-tua ya sudah makmano jangan dipakso jangan gara-gara nak ngamal kesuna akhirnya dah baca tegak lagi tidak kalau sudah dia sakit jangan dipakso tidak masalah untuk ubah posisi ubah posisi jadi itu nabi muhammad mengajarkan kita untuk banyak-banyak taubat di bulan roh rojab kemudian hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah yang namunya taubat itu kan dari doso dan doso itu terbagi menjadi dua dua ada doso yang hubungannya kepada Allah ada doso yang hubungannya sesama makhluk sesama manusia kalau hubungannya sama Allah maka itu lebih gampang urusan taubatnya pertama tinggal kita cabut diri jauhkan diri dari maksiat misalnya kita bertaubat dari pandangan yang diharamkan oleh Allah kita tahu itu tuh maksiat kalau taubatnya mana tundukkan pandangan jangan jinguk lagi itu jaga taubat yang kedua nyesel ya Allah nyesel aku ngawikan maksiat yang tadi yang nomor tiga niat tekat bulat di dalam hati nanda ngulangi maksiat yang tadi kita ngawikan ini kalau apakah perlu sholat taubat tidak perlu apakah perlu kita istighfar tidak perlu yang penting pertama kita cabut diri dari maksiat kemudian kita nyesel lalu kita tekat bulat nanda ngulangi maksiat kalau pakai istighfar lebih bagus ditambah dengan sholat taubat tambah bah tambah bagus tidak harus tapi kalau tambah dengan sholat taubat maka lebih baik dan lebih bah lebih bagus dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaih wa alihi wa sallam ada orang ustad yang diunyuk istighfar terus tapi maksiat terus juga bukan taubat itu namunya astaghfirullah nah ini nguyok nguyok dia taubat istighfar terus sholat taubatnya terus tapi di dalam hatinya masih ada planning masih ada rencah rencana masih ada keinginan ke depan aku nak ngawi kemaksiat itu lagi ngotai Belando itu eh Belando lagi tidak boleh dikotai apalagi Allah subhanahu wa ta'ala nah ini jadi taubat itu bukan cuma istighfar taubat itu bukan cuma sholat tau sholat taubat tetapi taubat itu tiga yang pertama dia harus cabut diri yang kedua dia harus menyesal yang ketiga dia harus memasang niat tekan bulat di dalam hati untuk tidak mengulangi maksiat yang tadi dia laku dia lakukan ini kalau hubungannya sama Allah sama Allah kalau urusannya sama-sama kita ini yang gepon ngatoi wong kita ngatoi wong ayah wakni alam kebusuk kelek kau nah dia tersenggung dia tersenggung alam kebusuk awo kau dia tersenggung meskipun memang busuk nian memang busuk nian nah jangan dikatoi tapi tinjuk solusinya kita besok minggu depan atau dua minggu yang akan datang bawakan ta 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 tawas bawakan tawas eh dia orang sekarang ini kan isinya itu tawas juga tawas bawa ke batu itu kan batu tawas celup ke juga banyu nah banyunya itu lagi tau apa gosok-gosok di kelek ini lah eh nah ini njokkan solusinya njok minyak wangi njok apalah supaya dia wangi jangan cuma baca dikatoi hand body bukan hand body eh bedak mbk nah bedak lamon ini bedak mbk apalah terserah ada ibu-ibu yang mungkin di majelis yang dia pakai bajunya itu itulah kita katoi kau nih yang kati baju lain apa jangan dikatoi jangan di ganjo baju beres supaya dia ada solusi nah ini nah maka apa namanya ngatoi uang ini nah yang sulit kalau kita ada doso hubungannya sesama manusia taubatnya tidak cukup kita yang tiga tadi tidak cukup tapi harus tambah empat apa dia yang ngomong empat kita harus minta maaf minta maaf oh minta maaf kemarin aku aku kala ngatoi kau dia ngomong itu lah kau baru nyesel kemarin kemarin hehehe anjang cerita kan minta maaf yang penting kita minta maaf minta maaf urusan dia mau maafkan kita atau tidak maafkan kita yang penting kita sudah minta maaf upaya kita maksimalkan lah jangan pas kita misalnya kita harus supaya keluar kalimat kalau bahasa haram itu halal keluar dia kalimat dari lisannya ya sudah aku maafkan kau nah harus kita maksimal setelah kita maksimal minta maaf lah sudah kita tunjuk hadiah lah sudah kita minta tolong sama kawan-kawannya untuk nguju untuk mukakan hatinya minta maafkan kita ternyata usaha tadi belum juga berhasil insyaallah karena kesungguhan kita doso kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala doso ngatoi wong ada juga doso ngatoi tapi di belakang di belakang bahasa harapnya apa dia? ribah ribah ngatoi tapi wongnya gak kati iya ibu ibu itu nah iya ema aku nyung ya iya 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 kalau cowok bergesa kan ya itu kan iya 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 akulah curiganya di awal ya itu ya iya iya saling-saling surah saling saling dukung ini ribah doso yang model ma ini yang susah katanya ulama nah ini perlu ibu-ibu fahami już habis dengar ini jangan salah paham eh dengar bener-bener penjamkan mata tutup kuping Mangam Jadi saya ini Kalau doso ribah Kalau kita ngomongi Wong dari belakang Ngumpet Ngerumpi Ngomongi wong doso ribah itu Kalau yang Kita ribahi Ida tahu Bahwa kita ini Ngomongi dirinya Ingatkan Kalau yang kita ribahi Misal fulana binti fulan Kita ngomongi siapa Misalnya siapa lah Ceya Kita ngomongi Ceya Yang kita ngomongi ini Ceya Ceyanya Nggak tahu bahwa kita ini ngomongi Maka kata ulama Taubatnya Cukup istighfar Taubatnya cukup Istighfar Kalau dia Ida tahu Ida tahu Nah ini juga Jangan dijadikan alasan Oh kalau cek itu lemah ustaz Oh kalau cek itu lemah Lada Aku ngomongi Ida boleh Karena syarat taubat Nomor tiga tadi Kita bertekad bulan Nanda Ngulang Kalau kita ngomong Oh berarti Kalau ribah Ngomongi wong Ngomongi Ceya Ceyanya udah tahu Maka Ida perlu Aku minta maaf Sama Ceya Cukup Aku istighfar Sama Allah Kagek ngomongi lagi Tidak masalah Istighfar lagi Nah Ini namanya main-main Tidak boleh Jaya itu Menganggap remeh Doso keci Itu membuat Doso itu Menjadi doso besar Menganggap remeh Doso keci Membuat doso keci Itu menjadi doso Besar Kalau dosonya keci Jadi besar Kalau dianggap remehnya Itu doso Besar Doso besar Dianggap remeh Maka bisa membuat Uang itu keluar Dari agama Islam Alias murtad Nahu Babila Tummanahu Nahu Babila Maka Wati-hati Ada sesuatu Yang lebih bahaya Daripada doso Apudio Meremehkan doso Kita berdoso Itu kan doso Ada yang lebih berdoso Lagi daripada doso Yaitu Meremehkan Kecil juga Nah Ngecikkan doso itu Doso keci Kita kecikkan Doso keci Kita remeh Remehkan Itu membuat Doso keci itu Menjadi Besar Tetapi Kalau dosonya itu Yang kita remehkan Anggap enteng Ay tidak apa-apa Berdoso sekarang Masih sekarang Masalah Jadi ketobat Aduh lagi Sifar Minta maaf Sama Allah Ngeremehkan doso besar Itu bisa membuat Uang itu Keluar dari Agama Islam 6 Nah Kalau ribah Cek Iya Tidak tahu Apa yang kita Omongi Atau Diyonyo Belum tahu Bahwasanya Kita ngeribai Diyo Maka cukup Kita istighfar Sama Allah Kalau tidak tahu Beda Kalau misalnya Cek Cek Kita ngomongi Cek Kita ngeribai Ngeribahnya Cek Tadi Sama Cek 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 Tadi Kita ajak Ngomong Cek Cek Kita ajak Ngomong Ngomongi Cek Cek Akhirnya Cek Cek Bahaya Ngadu Domba Nah Ini Dosa Bulo Ini Dosa Bulo Cek Cek Tadi Pas dapat Omongan Dari Kita Oh Itu Cek Ia Tuhan Besok Cek Iu Nilpun Sen Oh Iya Mana Iya Hujan Lagi Tidak Baca Lagi Iya Kemarin Kami Tuh Ini Duduk Nah Samu Ini Samu Mardia Mardia Ngomongi Kau Iya Nih Nih Kata Cek Iu Tadi Bekelakarlah Mako Cek Iu Ini Nyampekan Ke Cek Dia Berdoso Juga Kalau Dia Ngomong Tujuan Aku Ini Untuk Mak Mano Supaya Mardia Ini Tobat Kalau Nak Nyuruh Mardia Tobat Jangan Nyampekan Omongan Mardia Kepada Cek Cek Ia Eh Cek Ia Yang Nyampekan Cek Iu Ya Nah Kalau Nak Nyuruh Mardia Baca Cek 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 Nah Nah Itu Baru Betul Kegelihkan Depan Mardia Tadi Cek Cek Iu Masang Koping Nian Koping Ditaruh Di Mulut Cek Mardia Tadi Nanti Nanti Laju Ladas Dapat Bahan Dapat Bahan Oh Siko Aku catet Kalau Langsung Besok Teleponan Pagi Sambil Ngawek Godot Cek 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 Pakai Gula Baik Modal Pokok Miring Eh Eh Lemak Cuk Kalau Kalo Gak Gati Bisa Pakai Kecap Bisa Kalo Gak Gati Gula Pokok Miring Cek Lama Nah Alhasil Apa Namu Cek Tadi Nyampe Ke Nah Cek Ia Kemudian Tau Cek Ia Marah Cek Ia Tersing Tersinggung Wajar Tak Tersinggung Wajar Namu Manusia Tersinggung Wajar Akhirnya Cek Ia Ngomong Samu Mardia Ya Ya Betul Nih An Napo Katonya Cek Iu Kau Ini Ngomong Aku Nalang Bebala Siapa Yang Bebala Mardia Marah Samu Cek Iu Tersinggung Gara 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 Alhasil Mak Manusia Taubat Nyo Kalu Cek Ia Tahu Bahwasanya Mardia Ngomongi Dio Maka Taubat Nyo Tadi Dio Harus Ngomong Minta Maam Minta Halal Daripada Cek Ia Harus Dio Harus Minta maaf Selama Cek Ia Tadi Ida Nak Maafkan Maka Dosonya Cek Mardia Tadi Ida Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kalu Misalnya Cek Ia Ngomong Aku Pengen Tau Nian Apa Nian Yang Ngomongi Sama Cek Iu Minta Cross Cek Dio Minta Tau Apa Yang Diomongi Kau Sama Cek Iu Tuh Kau Ngomongi Apa Tentang Aku Nah Katonya Ulama Kalu Misalnya Apa Yang Kita Ngomong Tadi Itu Kalu Kita Ceritokin Mentah Mentah Jadi 100% Kita Bukakin Sama Cek Ia C Ianya Biso Malah Tambah Marah Tambah Kusut Tambah Ruwet Tambah Wetki 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 Jet Tambah Wetki Wetki Jet Mako Tidak Tau Bahasa Wetki Jet Tidak Tau Bahasa Kame Bahasa Spolele Emang Kita Malembangi Kayo Bahasa Sungi Lais Atau Bahasa Terkijit Kalo Kame Wetki Jet Wetki Wet 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 Apa Namanya Kalo Kito Tau Aku Kalo Ngomong Kubeberken 100% Masalah Bakal Tambah Besar Maka Ida Perlu Dinyur Tau Detil Yang penting Minta Ma Minta Ma Jadi Itu Kalo Kito Tau Sampai Dosonya Sama Allah Cukup Tigo Cabut Diri Dari Doso Nyesel Sama Nian Tekad Bulet Nanda Ngu Ngangi Ditambah Siko Kalo Dinyur Hubungan Sesama Manusia Yaitu Harus Minta Halal Kalo Yang Kita Lulimi Bukan Omongan Tapi Kita Ngembe Ngem Ngembe Ngembe Apa Hak Uang Lain Pergi Majelis Maki Sendal Buru Balik Majelis Maki Sendal Baru Nah Balik Balik Kalo Itu Bentuknya Harto Bendo Harus Dibalik Kepada Yang Punya Nah Kadang Kadang Juga Masalah Bagi Waris Bagi Waris Ini Misal Adu Anak Yang Diyonyo Misal Berduluran Nimo Berduluran Nimo Kemudian Wong Tuh Nyo Meninggal Nenggalkan Harto Waris Kato Anak Anak Nyo Di Apa Namunya Di Omongi Oleh Anak Yang Pertamu Anak Yang Pertamu Ngomong Ngembek Eksekusi Langsung Ya Sudah Kita Bagi Rato Kalo Baik Bila Ida Usah Repot Gak Boleh Cah Itu Ida Boleh Kano Takut Kage Kita Kalo Ngomong Bagi Rato Adu Tembek Hak Uang Lain Jadi Lebih Baik Ini Cah Gonyo Warisan Tadi Dibagikan Dulu Dengan Tata Cara Syariat Anak Lanang Dapet Sekian Anak Betino Dapet Sekian Bibi Atau Siapa Yang Adu Misal Dulu Dan Seterusnya Dapet Sekian Sekian Nah Setelah Tahu Sekian Sekian Kalau Ini Seharusnya Dapet 100 Kalau Ini Seharusnya Dapet 50 Kalau Ini Seharusnya Dapet 7 75 Begitu Dibagi Rato 150 75 Berubah Jadi 25 Kiro Ikhlas Atau Galo Galo Ngomong Gak Bahu Ikhlas Baru Betul Tapi Kalau Tiba Yang Ini 100 Yang Ini 75 Yang Ini 50 Yang Terakhir 25 4 Misalnya Yang Di 25 Akhirnya Pas Dibagi Rato 25 Misalnya Misal Kemudian Yang 100 Ini Tahu Oh Gertinya Aku 100 Jadinya Dapet 200 Rugi 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 Tadi Yang Yang Nombor Anak Nombor Tiga Ngomong Nanda Nombor Waris Silahkan Njok Ke Anak Yang Nombor Empat Jangan Cek Itu Nombor 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 Dulu Berapa Bagian Nyo Setelah Itu Baru Nombor Nombor Supaya Jelas Jangan Jadi Yang Mak Jok Jok Jangan Tak Jelas Bingung Begitu Nah Itu Jangan Jadi Bagi Rato Boleh 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 Silahkan Cuma Sebelumnya Harus Tahu Dulu Berapa Yang Kita Yang Kita Dapat Jumlahnya Berapa Kemudian Baru Nak Di Rato Kejadi Nak Diinjokan Kepada Yang Lain Juga Jadi Agar Biso Terhindar Dari Memakan Hak Orang Orang Lain Ini Yang Diajarkan Yang Dikatakan Oleh Para Ulama Insya Allah Faham 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 Jadi Banyak Ibu Kita Bertaubat Kepada Allah Di Bulan Rojab Ini Supaya Doso Kita Bersih Kemudian Di Bulan Syakban Kita Banyak Solawan Kagek Di Bulan Ramadan Tinggal Kita Memanen Apa Yang Kita Tanem Jadi Lemak Mato Ini Gampang Enteng Mudah Untuk Diajak Ibadah Lisan Gampang Enteng Mudah Untuk Diajak Ibadah Yang Membuat Kita Berat Selamu Ini Untuk Beribadah Banyak Selam Banyak Banyak Selam Sehingga di bulan Ramadan Kita sudah betul-betul siap Dipakai seluruh anggota tubuh kita Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Kita bisa disampaikan oleh Allah Untuk menikmati daripada Bulan Ramadan Amin Nah hadirin Hadirat mustami'in mustami'at Rahimani wa rahimakumullah Baru kita belajar Sambungan Apa yang biasa kita belajar Yaitu di dalam ilmu fi Ilmu fikir Hari ini Kita akan membahas Di dalam Masuk di Bab rukun sholat Bab rukun Rukun sholat Sholat itu Ado rukun Ado syarat Ado sunnah aba'an Ado sunnah hai'at Ada empat Sholat itu Ado rukun Ado syarat Ado sunnah aba'an Ado sunnah hai'at Apa itu ustaz? Kalau yang pertama Rukun Rukun sholat itu Artinya Segala sesuatu Yang wajib Untuk kita gawekan Pas kita Ado di dalam sholat Aku nak sholat Apa yang aku gaweke? Itulah yang namunyurukun Kalau syarat Syarat itu Sesuatu Yang wajib Untuk kita Penuhi Sebelum Kita Sholat Syarat ini Sudah kita bahas Syarat ini Sudah kita bahas Masalah yang kemarin-kemarin Masalah najis Masih ingat gak Belajar najis kemarin? Masalah najis bangki hewan Masalah bulu kucing Kan sudah pernah kita bahas Itu namanya syarat-syarat sholat Kita kalau nak sholat Wajib suci dari Hadas Hadas keci Kita hilangkan dengan Wudu Hadas besar Kita hilangkan dengan Mandi Mandi wajib Nah mandi wajib Mandi besar Kita hilangkan Kemudian kita wajib Tutup Aurat Itu syarat Kalau nak sholat Wajib tutup aurat Kalau aurat lanang Antara pusat Sama dengkul Tapi kalau auratnya Perempuan Itu seluruh tubuhnya Adalah aurat Kecuali wajah Sama telapak Telapak tangan Diingatkan ibu-ibu Diingatkan Jangan sampai Sholatnya kita Jadi idak sah Gara-gara kita Idak nutup aurat Sehelai rambut Yang tampak Ketika kita sholat Maka itu Membuat sholat kita Menjadi batal Sehelai rambut Yang tampak Makanya Upayakan Kalau pacak Kalau memang Rambut kita Ini Ruwet Rambut kita Ini susah Licin Kalau makin Mengkeno Yang licin Maka Upayakan Kita Untuk Memakai Anak Mengkeno Anak mengkeno Zaman dulu Itu kan ado Ado mengkeno Ado anak Anaknya Itu yang hitam Itu hitam Nah itu Namanya Pakai itu dulu Supaya Rambut Niman Mantep Kalau nak Ustadz Aku repot Ya sudah Kalau nak Repot Daripada Kagek Soalnya Idak sah Rambut Yang keluar Ustadz Cuma Dari Pucuk Apa namanya Gilbab Tadi itu Ado Kejingoan Ado juga Dikeluan Cuma Kejingoan Idak sah Juga Hati-hati Sempurnakanlah Di dalam penutupan Dari aurat Kemudian Yang namanya Wajah Wajah itu Boleh dibuka Ketika sholat Wajah bukan bagian Daripada aurat Di luar sholat Ado sebagian Perempuan yang Maki cadang Karena menurut mereka Sebagian ulama Memang Kalau di luar sholat Perempuan itu Wajib Menutup Seluruh tubuhnya Tanpa terkecuali Eh tanpa terkecuali Maki cadang Cadangnya Cadang Mienan Bukan cadang Mato Mato Kejingoan Belum menutup orang Betul-betul Galor-galor Yang tertutup Ada sebagian ulama Kenapa Karena bagi ulama Mata perempuan ini Pandangannya berbahaya Eh matanya itu Bisa menampilkan Atau Menggambarkan Keindahan Makanya kan Betino ini Kalau Mato ini Nggak dihijokkan Alisnya Bukan alis Bulu Mato Bulu Mato Alisnya diapuk Kemudian Maki Apa namanya Lensa kontak Kontak len Warna biru Warna Warna unu Warna Merah Kucing Masya Allah Ditampilkan Mato ini Menampilkan Bisa menggambarkan Keindahan Nah Karena dikhawatirkan Seperti ini Menurut sebagian ulama Mata pun Itu wajib Untuk dicadari Sebagian ulama Makanya Kita jingok Kalau di Arab Sano kan Macem-macem Ada yang Bercadangnya Cadang Mato Ada yang Mato yang Kejingokan kan Ada yang betul Dia maki ini Terus maki Tutup Jadi Itu zaman Rasulullah Mereka itu Katanya sahabat Kami tidak bisa Membedakan Di saat ada Sahabat perempuan Keluar rumah Tidak bisa membedakan Yang mana Yang bagian depan Yang mana Yang bagian belakang Sano Bajunya itu Lebar Kemudian Yang depan Yang belakang Tidak tahu Kecuali Kalau dia jalan Sesef Kalau dia jalan Jalan Sesef Nah itu Kemudian Apa namun Ada yang Berpendapat Tidak Tidak wajib Pakai cadang Sempurna Boleh Yang penting Tidak Kejingokan Tidak masalah Ada yang Berpendapat Tidak Tidak usah Pakai cadang Wajah di luar Sholat pun Tidak bagian Daripada Aurat Jadi boleh dibuka Oke lah Yang penting Jangan Tidak Bejilbab Nah ini Yang penting Tidak bercadang Tidak masalah Yang penting Jangan Jangan Ida Bejil Nah Jilbabnya Jangan jilbab Nanggung Nanggung Kadang Nanggung Jilbabnya Jangan Nanggung Nanggung Jilbab Syari Jilbab Syari Itu Jilbab Yang Sangat Bertolak Belakang Dengan Style Dengan Stiles Dengan Model Jadi Jilbab Syari Itu Apa Dio Dio Bukannya Di Uuu Cak lemper Itu Atau Oke lah Kalau misalnya Dio Makin model-model Di pulau-pulau Itu Untuk nutupi Bagian rambut Bagian kepalanya Dio juga Wajib untuk Menutupi Bagian dada Sek Wil Sekitar Wilayah Dada Itu wajib Ditutupi Itu wajib Untuk ditutupi Kadang-kadang Sayang Wom Bajilbab Dio Masukkan Jilbabnya Ke Jeroka Kaos Cowong Begawi Alfamat Itu kan Nah Masukkan Jilga Kaos Kemudian Dia Makin Kaos Alfamat Kemudian Ininya Makin Manset Makin Hanset Makin Hanset Itu kan Jadi sayang Itu Hidak Syari Memang Dia nutup Aura Tapi Hidak Syari Kalau Makin Jilbab Pakilah Jilbab Yang Sempurna Cantik Ibu Cantik Kalau Ibu Makin Yang Sehat Itu Yang Makin Jilbab Sampai Kedengkul Kan Aduh Kan Ibu Sosialita Model Jangan Dibalik Model Harus Disesuaikan Dengan Syariat Jangan Syariat Menyesuaikan Model Balik Ke cerita Tadi Sholat Aurat Perempuan Itu Memang Betul Wajahnya Bukan Bagian Daripada Aurat Alias Wajah Boleh Dibuka Wajah Itu Adalah Rai Rai Wajah Itu Ada Ngai Ngai Kita Yang Ini Ngai Ikan Bukan Nah Ini Penting Penting Anah Ida Malek Malek Ngingat Kenini Kenapa Masih Banyak Yang Mengkenu Makin Telekung Dia Nyo Telekung Mengkenu Nyo 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 Betul Rai Nyo Keci Lobang Itu Nyo Besar Jadi Apodio Kendong Kejenguan Bagian Tenggolokan Ida Sah Ida Sah Atau Bagian Nyo Itu Di Apodio Nyo Yang Ini Terbuka Kejengah Ini Rai kan Ini Rai kan Rai kan Rai ya Bukan Rai Pas Kita Bergerak Ida Melok Bergerak Nam Jadi Perhatikan Jangan Sampai Habis Bateri Jangan Sampai Kita Sholat Paya Paya Ida Taunya Sholat Kita Ida Ida Sa Auran Hati-hati Tangan Sekarang Sekarang Mengkeno Kito Pendek Yang Berjual Itu Diona Dapet Untung Besar Jadi Kainnya Itu Di Ringkes Di Pendek Jadi Ujung Daripada Mengkeno Itu Sama Tangan Itu Mepet Takut Pas Ngankan Allahuakbang Adol Tejingo Nah Ini Kalau Tejingo Bagian Dalam Tangan Ida Sah Pas Kito Sojour Hati-hati Adu Jari Kaki Yang Tejingo Telapak Kaki Yang Tejingo Itu Juga Bisa Membuat Sholat Kito Ida Ida Sah Perhatikan Nah Ini Yang Disebutkan Tadi Suci Dari Najis Suci Dari Hadat Menutup Auran Itu Termasuk Daripada Syarat Sah Nyoso Sholat Nah Kemudian Di Dalam Sholat Juga Ada Sunnah Sunnah Itu Dua Ada Sunnah Ab'an Ada Sunnah Hai Hai Apa Itu Sunnah Ab'an Sunnah Ab'an Sunnah Yang Kalau Kita Tinggalkan Kita Sunnah Untuk Sujud Sahwi Sunnah Ab'an Itu Apa Sunnah Yang Kalau Kita Tinggalkan Kita Sunnah Untuk Sujud Sahwi Ini Sunnah Ab'an Ada Yang Namanya Sunnah Hai Hai'an Sunnah Hai'an Itu Apa Sunnah Hai'an Gampang Selain Sunnah Ab'an Sunnah Hai'an Selain Sunnah Ab'an Yang Kalau Kita Tinggalkan Kita Sunnah Sujud Sujud Sahwi Nah Kita Belajar Siko Yang Sudah Kita Belajari Syarat Sholat Sekarang Kita Belajar Rukun Rukun Sholat Setelah Rukun Sholat Kita Belajar Sunnah Sholat Baik Itu Sunnah Ab'an Atau Sunnah Hai'an Jangan Bosen Belajar Ilmu Sholat Kenapa Karena Ilmu Sholat Ini Terlihat Gampang Tetapi Banyak Yang Menyim Menyimpang Emang Gampang Tapi Gara-gara Dianggap Gampang Akhirnya Banyak Yang Menyimpang Akhirnya Sholat Nyo Ida Ditimbang Kenapa Ida Ditimbang Karena Ida Dianggap Sholat Rukun Sholat Tadi sudah Kita ketahui Yang namanya Rukun Sholat Ketika Kita Sholat Apa yang Kita kerjakan Itulah Yang disebut Sebagai Rukun Yang Pertama Daripada Rukun Sholat Baik Rukun Sholat Yang Kita kerjakan Adalah Sholat Wajib Ataupun Sholat Sunnah Rukun Sholat Yang Pertama Adalah Ni Niat Nah Niat Ini Berbeda Dengan Niat Uduk Berbeda Dengan Niat Puaso Kalau Niat Uduk Niat Puaso Bunyinya Nawaitu Tapi Kalau Sholat Niatnya Bukan Nawaitu Tetapi Usol Usoli Nah Ini Kalau Yang Kita Kerjakan Adalah Sholat Wajib Sholat Wajib Itu Satu Sholat Wajib Lima Waktu Dua Sholat Kodok Tiga Sholat Nazar Empat Sholat Jenah Ini Yang Wajib Jadi Sholat Wajib Satu Sholat Wajib Lima Waktu Yang Dua Sholat Kodok Sholat Kodok Itu Apa Ustaz Sholat Bayang Utang Kita Sholat Ada Yang Ting Tinggal Maka Kita Wajib Kodok Nah Kodok Itu Wajib Kodok Itu Wajib Bukan Sunnah Kodok Kemudian Yang ketiga Sholat Nazar Kalau Kita Misal Kita Ada Utang Sama Uwong Cek Ya Utang Sama Cek Yuh Balik Ke Cek Yuh Tadi Cek Yuh Utang Sama Cek Cek Yuh Cek Yuh Ngomong Cek Mardia Tadi Ayah Cek Yuh Awak Berduit Tapi Mayang Utang Sago Nian Nah Nyambung Mardia Ngomong Iyon Nah Ribah Dari Cerita Ribah Ngomong Dari Masalah Utang Mayang Tapi Kalau Geleran Pergi Masya Allah Dandan Nian Pas Dibuka Isi tas Koran Nggak Alhasil Biar Gemuk Kan Ibu Ibu Galak Ngakali Biar Tas Ke Jeng An Apu Ngomong Ngomong Taruh Koran Itu Alhasil Nah Apu Nampak Nek Cerita Tadi Oh Nazai Cek Iya Utang Sama Cek Iyu Akhir Cek Iya Pas Ditagi Cek Iyu Oh Iya Mana Kau Nih Galak Pergi Cek Iyanyan Kata Cek Iyanyan Wih Aku Nih Koran Galu Isi Nak Ganti Duit Aku Nih 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 Biarlah Dikatui Wong Gitu Nih Kan Penampilan Nih Harus Matching Harus Pantes Walaupun Kita Punya Tapi Kalau Pacak Wong Tau Kita Seneng Jangan Terbalik Kita Seneng Tau Kita Susah Jangan Harus Balik Kita Susah Tampil Kelah Bahwa Kita Nih Se Oh Lemah Nih 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 Ibu Itu Tuh Ida Pernah Susah Padahal Ibu Itu Makan Apo Adonyo Padahal Ibu Itu Banyak Usan Usan Utang Pihutang Cuma Gara Gara Dia Pandai Menyembunyikan Maka Seakan Akan Dia Yang Punya Cik Yang Ngomong Sama Cik Minta Maaf Aku Belum Ado Duit Nih 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 Bulan Ini Insya Allah Aku Nazar Sama Allah Kalau Misalnya Aku Dapat Rezeki Aku Langsung Enjuk Kau Duit Untuk Bayar Utang Tadi Maka Dia Nazar Nazarnya Apa Aku Nazar Kalau Allah Duit Rezeki Duit 5 Milyar Utang 5 Milyar Maka Aku Nak Sholat Sunnah Tahajud 100 Rokaan Misal 5 Milyar 5 Milyar 5 Milyar Bisa Duit Kalau Aku Dapat Duit 5 Milyar Aku Nak Sholat Tahajud 100 Rokaan 100 Rokaan Itu Memang Pertama Sun Sunnah Tetapi Ketika Dio Nazari Menjadi Wajib Nah Ini Kemudian Sholat Wajib Itu Pertama Sholat Wajib 5 Waktu Yang Kedua Sholat Kodok Yang Ketiga Sholat Nazar Yang Keempat Sholat Jenazah Kalau Yang Kita Kerjakan Sholat Yang Empat Ini Maka Niatnya Minimal Harus Disebutkan Tiga Apodio Satu Usolli Dua Fardu Tiga Namo Sholatnya Misal Kita Yang Nomor Satu Sholat Wajib Lima Waktu Sholat Asah Minimal Usolli Fardul Asri Sudah Yang Lain Ida Ida Wajib Arba Aro Kaatin Ida Wajib Mustagbilal Qiblati Ida Wajib Lillahi Ta'ala Ida Wajib Yang Wajib Cumati Tiga Usolli Fardul Asri Kalau Kita Jadi Makmum Tambah Wajib Makmuman Kalau Jadi Makmum Tapi Kalau Imam Ida Wajib Dia Ngucapkan Imaman Kalau Dia Ngucapkan Imaman Dia Dapat Pahalo Berjamaah Kalau Dia Ida Nambah Imaman Sholat Nyosah Tapi Ida Dapat Pahalo Jamaah Kalau Makmum Maka Wajib Kalau Dia Ida Menyebut Makmuman Tapi Dia Sholat Berjamaah Sholat Nyuidaksah Jadi Wajib Jadi Usolli Fardul Asri Makmuman Kalau Berjamaah Kalau Ida Berjamaah Tiga Usolli Fardul Asri Maghrib Usolli Fardul Maghribi Kalau Isya Setelus Nyuksamu Jadi Tiga Minimal Menyebutkan Jumlah Rokaan Sunnah Menyebutkan Mustagbil Al-Qiblati Sun Sunnah Menyebutkan Lillahi Ta'ala Sun Menyebutkan Adaan Juga Sunnah Ini yang Pertamu Kemudian Kalau Misalnya Ustadz Niat Kodok Niat Solat Anak Tadi Ustadz Masya Allah Semalam Itu Kondangan Semalam Itu Kondangan Balik Kemaleman Akhirnya Nyampi Rumah Jam Setengah Tiga Malam Akhirnya Ana Sebelum Nyampi Rumah Nilpun Ana Punya Anak Nak Tolong Kau Hidupkan Asi Rumah Asi Kamal Hidupkan Jadi Pas Nyampi Itu Dingin Sudah Dingin Pas Itu Sun Alang Kelemah Ustadz Tidak Terdengar Lagi Suwaku Azan Uuu Nikmat Ujung Ujung Jam Tujuh Pagi Baru Terbangun Nah Lewat Solat So Lewat Solat Subuh Kalau Lewat Solat Subuh Maka Kodoknya Sunnah Atau Wajib Wajib Kapan Dia kodok Nunggu Subuh Besok Atau Kapan Be Nunggu Subuh Besok Atau Kapan Be Jawabannya Semakin Cepat Semakin Bagus Kalau Solat Yang Ditinggalkan Aduh Ugur Ninggalkan Solat Aduh Alasannya Ketiduran Tak Bapu Kapan Be Lebih Cepat Lebih Bagus Sunnah Lebih Cepat Lebih Bagus Tapi Kalau Misalnya Ninggalkan Solat Sengajo Sayang Aesan Nih Ustadz 500 ribu Ha Ha Aesan 500 ribu Mahal Atau Atau Lagi Lemak Berjalan Petantang Petenteng Kawan Ini Cek Iyuh Tadi Dulah Balik Cerita Cek Iyuh Sama Cek Mardia Tadi Berjalan Di Mall Nah Cek Iyuh Lagi Solat Mardia Ini Lagi Solat Cek Iyuh Lagi Solat Karena Datang Bulan Nadi Dia Solat Eh Iyuh Iyuh Pak Iyuh Solat Wah Aku Lagi Solat Sudah Sudahlah Lagi Lemak Gitu Nah Tempe Helok Tempe Helok Oleh Cek Cek Mardia Tadi Hanya Iyuh Solat Kalau Dak Kati Alasan Yang Diozurkan Oleh Syari'an Maka Kodohnya Wajib Cepet Cepet Kalau Dia Undur Undur Semakin Lamo Semakin Banyak Dia Bunyudoso Hati Hati Nah Makanya Balik Ke Cerita Tadi Sobo Lewan Sobo Le Lewat Sama Li Lewat Sama Beda Kalau Lewat Lewatnya Dikit Tapi Kalau Lewat Itu Lewatnya Sobo Keliwatan Bukan Keliwatan Tapi Keliwatan Terbangun Jam Tujuh Masya Allah Anak Anak Pergi Sekolah Wong Tuh Masih 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 Tiduk Nah Wajib Kodok Kalau Wajib Kodok Niatnya Tiga Tadi Usalli Fargo Subahin Kodoan Sunnah Jumlah Rokaat Sunnah Mustadbilal Qiblah Sunnah Lillahi Ta'ala Juga Sunnah Ini Kalau Solatnya Solat Kodo Kemudian Kalau Misalnya Solat Nazar Solat Nazar Solat Nazar Misalnya Tahajud Tahajud Tadi Usalli Usalli Fardot Tahajudi Lillahi Ta'al Nyu Sunnah Jumlah Roka Nyu Sunnah Adaan Sunnah Mustadbilal Qiblati Sunnah Kenapa Fardot Tahajud Ustaz Kan Tahajud Sunnah Memang Tahajud Sunnah Tetapi Karena Dinazarkan Jadi Diwa Wajib Solat Jenazah Yang terakhir Mana Solat Jenazah Niatnya Mana Usalli Ala Hadal Mayit Fardol Kifaya Ini kan Kanu ini Jagang Kita Minta maaf Ibu-ibu Wajib Belajar Masalah Solat Jenazah Kadang-kadang Kita Tazia Tazia Ini Duduk Ibu-ibu Duduk Ini kan Bapak-bapak Solat Solat Kita Di rumah Apalagi Kalau yang Meninggal Keluarga Keluarga Kita Solat Jenazah Itu Bukan Cuma Untuk Lanang Tapi Untuk Kita Yang Perempu Perempuan Ustaz Yang Lanang B Banyak Yang Tidak Solat Bajo Radio Kadang-kadang Yang Lanang Juga Kalau Ada Jenazah Sibuk Radio Ngatur Parkir Jadi Tukang Parkir Kenapa Kalau Ditanya Kenapa Kalau Tidak Solat Jenazah Bialah Macet Jalan Awal Baca Solat Mereka Tidak Solat Sudah Sudah Lagu Lama Kaset Bagu Jadi Kita Harus Belajar Niat Kalau Makmuman Tambah Makmuman Itu Nama Itu Us Sop Berniat Solat Al Untuk Mayit Ini tidak perlu disebut kenamunya usalli ala hadal mayiti cek ya binti tidak perlu cukup usalli ala hadal mayit arba'atakbirot sunnah mustaqbilal kiblah sunnah lillahi ta'ala juga sunnah yang penting tiga tadi disebut usalli ala hadal mayit fardol kifaya fardol kifaya kalau makmuman tambahin makmu makmuman takbir pertama surat al-fatihah langsung jangan langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim takbir yang kedua baca solawat solawat apa yang dibaca solawat yang kita baca kemudian kalau misalnya kalau nak pendek minimal sudah cukup itu takbir yang kedua takbir yang ketiga Allahu akbar baca doa Allahumma gfirlahu kalau lanang kalau batino Allahumma gfirlaha kalau dionyo banyak Allahumma gfirlahum kalau dionyo dua Allahumma gfirlahuma cuman kan jagang-jagang yang aduk sikok sih sikok-sikok Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha takbir yang ketiga tiga sikok lagi Allahu akbar takbir yang nomor empat kita idak sunnah atau idak diwajibkan maco apa-apa diimbe jadi Allahu akbar idak katik kewajiban maco apa-apa cuma disunnahkan untuk membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa gfirlana walau apal idak apal kalau idak apal baca robbanang gfirlana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wala tajjal fi kulubina ghillan lillazina amanu robbanang innaka ra'ufur rahim apal kalau doa itu apal nah baca doa itu be ya eh 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 mana ada apal itu doa biasa itu doa dalam Al-Quran sudah yang pertama diupayakan untuk kita ngapalnya Allahumma la tahrimna ajrohu Allahumma la tahrimna ajrohu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa la taftinna ba'dahu wa gfirlana walahu nah ini atau kita baca robbanang filana wa li ikhwanina ladzina sabab kuna bin iman wal tajjal fi kulu bin al lal dina man robbanna ina karuh hurra rahim habis itu baru salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sholat jenazah pacar tak? pacar tak? jadi kalau ada jenazah jangan ecah-ecah sibuk ngewangi aku nipet ini nipet itu nyapu ini nyapu itu kakek kalau pas sudah sholat gak lagi sholat pikir kita melok sholat dulu tak paca belajar jangan seumur hidup tak pernah nyolat ke jenazah jujur ada tak yang disini yang seumur hidup tak pernah nyolat ke jenazah? yang tidak pernah nyolat ke jenazah? nah kan malu seharusnya kita nyolat ke jenazah cuma gara-gara tidak pernah tahu tidak pernah pengen tahu jadi gampang niatnya tadi itu usalli ala hadhal mayyiti fardal kifayah makmuman usalli ala hadhal mayyiti fardal kifayah di makmuman Allahuakbar Allahuakbar habis Allahakbar takbir tamu majaboh majafatihah takbir lagi Allahuakbar takbir kedua majaboh sholawat Allahuakbar takbir ketiga majaboh yang sulit ini kalau banci yang mati lagi bingung kalau dia banci maka balik ke hukum aslinya awak tuh sebelum jadi banci awak tuh apa? lanang betino aku lanang dulu namu aku santo pas jadi banci santi berarti balik ke santo dia meninggal balik ke santo gak baca dia mati langsung kita nak meloke cowok betino tidak dia tetap santo dulu namu aku santi ustad berubah menjadi santo gak baca berarti kau balik ke santo santi dikuburkan caronya caro perempu perempuan takbir keempat baca anda diem gak masalah kalau tidak apal doa apa-apa diem kalau paca baca doa atau baca doa Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu wang firlana walahu salam tinggal gampang solat jenazah tuh gampang cuma gara-gara tidak belajar akhirnya kita tidak pernah mengerja jadi ini yang pertama kita belajar masalah nih niat niat solat kalau solat itu solat wajib itu tiga pertama usali kedua fardu yang ketiga namo solat solat wajib itu ada berapa tadi ada empat pertama solat wajib lima waktu yang kedua solat yang ketiga solat yang keempat solat kalau solat ini kita kerjakan maka tiga tadi harus kita sebutkan usali fardu namo solat insyaallah kita faham dan kita bisa mengamalkan dan yang hadir insyaallah segala hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sempit jadi lapang yang susah jadi senang yang runyam jadi yang runyam jadi gemilang senang masyaallah kemudian yang sakit sehat yang yang di susah yang lagi banyak masalah masalah insyaallah diangkat dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan kita minta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk beribadah di bulan rojab kemudahan untuk beribadah di bulan syabat dan Allah sampaikan kita untuk bisa menikmati ibadah di bulan romah romah dan kita minta insyaallah kita banyak rezekinya diluaskan rezekinya duit banyak yang halal yang barokah dan insyaallah semajilis ini bareng-bareng kita berangkat umroh di bulan romadon gak tau romadon kapan nabi ya ya romadon dulu kita doa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin dan kita minta corona ini cepat hilang omikron sama tante kron juga diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dipancing oleh C.I.U C.I.U ini ngutangi C